Halo guys, jadi hari ini kita akan membahas spoiler Tokyo Revenger selanjutnya dari anime musuh Indonesia Bagi kalian yang ingin menonton spoiler silahkan datang ke channel ini Jika kalian ingin nonton anime silahkan tunggu setiap minggunya di musuh Indonesia Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan dari anime Tokyo Revenger di musuh Indonesia Dan yang belum pernah baca manganya silahkan kalian nonton spoiler ini karena kami akan membahas secara capture Nah, jadi sekarang kita akan membahas capture 33, 34, 35, dan 36 4 capture dalam satu anime, biasanya satu anime itu menggarap 3 atau 4 capture sesuai dengan durasinya Nah, kali ini bagi kalian yang ingin nonton spoiler silahkan nonton lagi yang tidak skip aja Oke, bye Stay tuned Nah, jadi di capture 33 ini kejadiannya dimana Hina sudah ditabrak oleh akun Jadi akun yang nabrak Hina dari belakang atas perintah seseorang Jadi si Takemichi berlari dan mengatakan Hina gitu kan Dan sebelum menemui Hina, si Takemichi melihat siapa yang menabrak Hina Ternyata itu adalah akun, betapa terkenanya Takemichi bahwa akunlah yang menabrak Hina Padahal sebelumnya tidak senang bahwa akun akan menjalani hidupnya seperti yang apa yang diinginkan Ternyata tidak Ternyata akhirnya si akun juga mati bersamaan dengan Hina Dan mobil mereka pun, mobil akun dulu sih sebenarnya itu meledak duluan Kemudian Takemichi menyempatkan diri untuk ingin menyelamatkan Hina Tapi Hina sudah sepertinya sudah kayak kritis banget Dan akhirnya si Takemichi pun tidak sempat menyelamatkan Hina Dan Hina pun hanya bisa kayak bilang aku mencintaimu gitu aja kan Nah, akhirnya Takemichi pun diminta untuk Hina keluar Dan beberapa detik kemudian atau menit kemudian itu mobilnya terbakar Hangus sudah mereka gitu kan Jadi aku dengan Hina meninggal dan Takemichi pun sedih banget Dan dia mengatakan aku akan menyelamatkanmu gitu Dengan berteriak mungkin di masa depannya gitu kan Eh, di masa lalunya gitu ibaratnya aja ingin bener-bener harus mengubah masa depan seperti itu Nah, di akhir chapter ini si Takemichi mengatakan aku akan naik ke puncak Toman untuk mengubah masa depan So, chapter ini cukup singkat tapi bener-bener menegakkan banget sih Kayak penyelamatan Hina gitu Lanjut, next di chapter selanjutnya Nah, di chapter 34 ini diawali dengan upacara pemakaman Hina Yaitu Tachibana Hinata Nah, jadi disini seluruh keluarga Hina menangisi kepergian Hina termasuk Nauto dan kedua orang tuanya Kemudian Takemichi didatangi oleh ibu Hina dan memberikan sesuatu Ternyata sesuatu itu adalah kalung milik Hina yang mana Hina selalu menyimpannya Dan ternyata ibunya tahu bahwa kalung itu yang pernah diberikan Takemichi kepada Hina dan ibunya mengatakan Dia sangat mencintaimu Lalu, si Takemichi pun sedih lah kan Nah, terus di tempat selanjutnya, si Takemichi menemui si Nauto di Taman Dan Nauto pada saat itu sangat sedih banget dan dia mengatakan tidak ada yang berubah dengan template ini gitu kan Nah, si Takemichi pun berpikir gitu kan Semuanya telah hancur Ibaratnya si Nauto mati Eh, si apa namanya Si Akun telah mati dan si Hina gitu kan Apalagi dia baru tahu jika si Akun dia bekerja sama Bekerja untuk Taman Terus, si Takemichi pun mikir Kenapa ada Hanma disana? Kalau dipikir-pikir, kita tidak bisa mengubah apapun Itu yang dikatakan Nauto kan saking berputus asanya Nah, selanjutnya Takemichi mengatakan Aku akan membersihkan Taman gitu kan Dia tuh kayak bertekad sekali bahwa dia akan melakukan apapun untuk mengubah masa depan kembali Seperti yang mereka inginkan gitu kan Karena Takemichi, akan kulakukan semua yang sembrono seperlunya Maksudnya, dia akan membersihkan lah orang-orang yang menghalangi jalannya untuk mengubah masa depan gitu Nah, disitu Takemichi pun kemudian Time lead sudah berada di kantor Nauto Yaitu pada tanggal 20 Oktober 2017 Nah, disini Si Takemichi itu ingin bertemu dengan Draken yang sedang dipenjara Nah, si Draken ini kan sekarang ini terkena hukuman pidana Pidana mati sih, pidana mati akibat pembunuhan Nah, disini kita telah melihatkan bahwa Draken itu kepalanya botak banget dan lucu banget sih gitu Nah, disinilah Takemichi akhirnya kayak sedih gitu kan melihat hancurnya anggota Toman gitu kan Yang kayak sudah tak ada masa depan lagi semuanya kacau gitu kan Nah, disini si Draken diberikan waktu untuk berbicara dengan Takemichi Beberapa menit gitu kayak orang di penjara Pengunjung dengan pengunjungan para tahanan gitu kan Akhirnya si Takemichi dengan Draken berbicara nih Takemichi bertanya gitu kan Kenapa kau bisa sampai kesini gitu Jadi si Draken mengatakan Ini semua salahku Jadi mereka tuh kayak berbincang-bincang terus Nah, terus si Draken pun menyesali atas kayak Dia tuh kayak memfallback itu akan indahnya kita masa remaja dahulu Kita hanya bisa berkelahi dan menghajar orang seperti sebuah festival gitu kan Tetapi lihat keadaannya sekarang lebih buruk lagi Jika aku punya kesempatan untuk mengulang kehidupanku kembali Aku akan memilih untuk melakukannya seperti dulu Itu kata Draken kan kayak Sekitu kan kayak dia sekarang nih harus menerima nasibnya Yang harus mati Maksudnya selamanya di penjara seperti itu Tetapi Walaupun si Draken pun sedih dengan apa yang dia alami sekarang Dia mengatakan satu hal kepada Takemichi Aku ingin sekali membunuh Kisaki gitu kan Kayak dia tuh punya denda pada Kisaki Karena Kisakilan telah membuatnya seperti ini Nah, pada saat itu si Takemichi terkejut dong Maksudmu Kisaki yang itu Nah, jadi si Draken ini langsung pergi aja dong Langsung kayak tegak dari bangku pembicaraan Dan pergi kembali ke sipir gitu kan Lalu si Draken mengatakan Pergi dari Tokyo Mereka mencoba membunuhmu kan Itulah mengapa kau datang untuk menemuiku Kata Draken gitu Padahal si Takemichi kan cuma ingin mengetahui Apa informasi seputar Toman Nah, disitu Takemichi pun bertanya Mengapa mereka mencoba membunuhku? Kenapa gitu kan Kata si Draken Seharusnya kan si Takemichi tahu apa yang terjadi Nah, kemudian si Draken mengatakan Kisaki mengagumi Mikey Tapi dalam kedipan mata Dia dapat mengubahnya menjadi kemencian Dia ingin merebut semua yang ingin dimiliki Mikey Nah, dari situ Draken langsung kembali ke sipir Dan mem-fallback apa yang telah dia lakukan pada malam itu Bersama Kisaki kan yang telah membunuh banyak orang Dan akhirnya sekarang Draken pun akhirnya harus menerima Menerima semuanya itu di penjara gitu kan Harus terkena rencana jahatnya Kisaki lah Nah, disitu si Draken sudah masuk ke tahanan kembali Nah, disaat di kantor Naoto Si Takemichi pun berpikir gitu kan Aku tidak percaya Draken pun akan dihukum mati Gitu Jadi, si Takemichi pun kayak memikirkan lagi Apa yang dikatakan oleh Draken Nah, disamping itu juga Si Naoto juga memikirkan hal yang sama Dia memikirkan bahwa dia mungkin orang yang bertanggung jawab Atas kematian Terus menerus kakakku gitu kan Si apa namanya Si Naoto berpikir gitu kan Kalau Kisaki lah yang menyebabkan kakaknya akan meninggal di masa depan Walaupun mereka telah mengubahnya satu kesempatan gitu kan Nah, jadi si Takemichi pun berkata Aku belum pernah bertemu dengannya sekalipun di masa lalu Meskipun mencoba menghentikannya Kita tidak punya sedikit pun petunjuk tentangnya Jadi, disini si Takemichi belum bertemu sama sekali dengan si Kisaki gitu kan Jadi, kayaknya mereka belum punya banyak informasi Jadi, selanjutnya si Takemichi mengatakan Semua yang telah kita lakukan saat ini sia-sia Kita harus mengatasinya Permasalahan itu sampai ke akar-akarnya Kemudian si Takemichi pun berpikir Aku bukan penyihir Kupikir inilah yang akan kulakukan gitu Jadi, dia ingin meminta kepada Naoto Dia ingin kembali ke masa depan untuk menyelesaikan semua masalah ini Nah, setelah itu Langsunglah si Takemichi itu Sebelum, kayaknya belum lagi time late tuh kan Dia memikirkan bagaimana si Hina itu Tiada, terus si Bertemu dengan si apa namanya tuh Si Hanma dan juga Draken, Kisaki, semuanya itulah kan Jadi, itu yang dia pikirkan sebelum time late Nah, setelah time late Si Takemichi terkujud Hah? Dimana aku ini? Ternyata dia sadar bahwa dia berada di tempat pemandian umum Kan jika mereka time late Jadi, si Takemichi tetap Di masa lalu itu tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa Nah, jadi, si Takemichi sadar Dia itu berada di tempat pemandian umum bersama Mikey dan Draken Lihatlah apa yang dilakukan Mikey dengan Draken Mereka selalu saja bercanda Apalagi melihat si Draken masih menggunakan Topi sampo seperti anak kecil Padahal kan sudah mau tamat SMP gitu Nah, si Takemichi hanya dapat terhadap dengan apa yang terjadi Mengendang Draken yang sudah masuk penjara di masa depan Setelah mereka pulang dari tempat pemandian umum Si Mikey pun mengumpulkan semua anggota Toman Dan melakukan pengumuman bahwa Mereka akan melakukan pelantikan Kapten Squad ketiga Hah, siapakah itu? Jadi, di episode selanjutnya Itu akan memberi bocoran Bahwa yang akan dilantik oleh Mikey adalah Adalah Kisaki Teta dari Mobius Jadi, nanti Mobius akan bergabung dengan Toman Karena kemarin itu Mobius telah kalahkan Jadi, sekarang digabungkan dengan Toman Dan menjadi squad yang lebih besar Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Untuk episode hari ini Segini dulu ya Bye